Sementara itu, di Jawa Tibur, pasangan calon gubernur nomor 1 Kofi Faindar Parawansa dan Emil Dardak wakilnya mengungguli perhitungan suara versi kuikaun dengan lawannya wakil gubernur pertahanan Saiful Wah Yusuf Gus Ipul Putih Guntur Soekarno. Sedangkan pasangan calon gubernur dan wakilnya Sumatera Utara Edirah Mayadi Musara Jeksah unggul hasil perhitungan suara dari pasangan Jaros Saiful Hidayat Siar Sitorus. Calon gubernur Jatim nomor 1 Kofi Faindar Parawansa menilai kemenangannya versi hitung cepat merupakan hasil kerja keras semua pihak. Meskipun unggul dihitung cepat, Kofi Fa tetap menunggu sampai semua perhitungan selesai. Kofi Fa mengucapkan rasa terima kasih pada semua partai pendukung yang mau bekerja keras dalam perhelatan politik di Jatim. Kami menyampaikan terima kasih seluruhnya sudah bekerja luar biasa dan dari Kuinkau, seluruh lembaga hitung cepat dalam memberikan kemenangan kepada kami, Kofi Fa Emil. Kami ada karena Bapak Ibu semua. Pilgub Jatim 2018 merupakan kali ketiga Kofi Fa maju sebagai cagup. Pada Pilgub kali ini, Kofi Fa bersama Emil diusung oleh Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, Petiga, Hanura, dan PAN. Sedangkan Gus Ipul Putih diusung oleh PDIP, PKB, PKOS, dan Partai Gerindra. Sementara itu, sebagai rasa syukur atas kemenangan versi Quick Car, calon Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmah Yadi, melakukan potong tumpeng di kediamannya di Jalan Karya Bakti Medan Johor. Dalam kesempatan itu, Edi Rahmah Yadi mengingatkan para relawan dan simpatisannya agar kemenangan ini jangan disambut dengan euforia berlebihan. Saya tak mau juga terlalu euforia. Karena apapun alasannya, tujuannya adalah bukan penuh. Tujuannya adalah Sumatera Utara bermantabat. Untuk Sumatera Utara bermantabat itu, dia harus dengan jujur merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei, pasangan Eramas atau Edi Rahmah Yadi, Musa Rajeksyar, menang dalam Pil Gubsu 2018 dengan selisih suara hampir 10 persen dengan pasangan Jarod Shaiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Tim Liputan Ainews melaporkan.